hai 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 Nah itu dia kelihatan ya ini dia orangnya nih ini dia Hai ini dia ya ah dia masuk dia masuk ke sini ini orangnya nih Nah dia masuk ke sini dia lihat kanan lagi dia lihat-lihat dulu kanan kiri situasi nah dia masuk nih nah Hai nah ini dia Hai ini ya Hai ini detik-detik ini ambil nah Hai dia ambillah itu skop tuh Hai nah dia masukkan kan dia masukkan hai 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 dia jalan Hai ya dia jalan Hai ini nih ini Hai nah setelah itu kan saya keluar Hai nah dia mau nuju ke rumah satunya rumah eh 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 pas Si Coba buka penyamit Kau buka Kau buka itu Apa yang kau ambil di samping rumah itu Pake apa Coba buka apa yang kau ambil di situ Kenapa kau ambil itu Kenapa kau ambil Kau tau gak barang itu Barang dipake taruh situ Kau orang mana Ini pak serang pak Inilah Pake CCTV kawan Pake CCTV Kamu tinggal di mana Kau disitu dulu Serang pak Serang mana Serang jauh ini Eh kau disini dulu Kau tau gak kau salah Iya pak maafin pak Kau berdiri disitu Ya maaf maaf Kau serang mana Serang jibitung pak Kalau kau ngambil barang itu Ambil barang Jangan asal ngambil barang Maksudnya baru bagaimana Iya baru nyari kayak gini Belajar Gak ngerti Bos aja kata bos Itu kelilingin Deket-deket aja Gitu Keren gak ngerti Kamu dimana tampung ini Ini disini Punya siapa Kamu nampung dimana ini Di Bangor Boleh gak ngambil barang Kayak gitu Tidak bagus Kayak gitu Kayak gitu Waduh kali ini saya pak Ya Saya berdiri Sebutkan nama siapa Saya Randi Asli mana Randi Asli Purwakarta Purwakarta Sudah lama kamu disini Saya mulung baru Satu minggu lamanya pak Satu minggu lamanya Saya mulung baru Cari uang Randi Ini saya ingatkan kamu ini Iya pak Ya ini saya ingatkan Boleh cari uang Ya Kalau kita jujur Randi Ada saja pertolongan Iya Kamu mulung gak ada masalah Makasih banyak pak Saya ingatkan kamu ini Iya pak Dan saya ingatkan kepada yang lainnya juga Yang suka mulung Ya Ini pengalaman Seperti Randi ini Dia sudah minta maaf Saya maafkan dan Untung saya yang dapat Makasih banyak pak Takutnya kalau orang lain yang dapat kamu Randi Makasih banyak pak Hah Ampun saya kapok Nggak ngerti lagi deh Jangan begitu lagi ya Iya ampun pak Baru kali ini kan Baru kali ini pak Saya baru belajar pak Baru satu minggu saya nyarinya ini Atau bosnya gak boleh jauh-jauh Pokoknya tidak boleh seperti itu ya Iya maafin pak ya Ini Randi ini pelajaran buat kalian Buat kita semua Memang sekarang ekonomi susah Tapi jangan ambil punya tetangga dan sebagainya Ya kamu sudah minta maaf Randi Ampun iya pak Makasih pak Maafin saya pak ya Ya Saya mau tanya Randi Apa yang membuat kamu numulung seperti ini Ya abis Istrimu Saya kan ekonomi sulit Ekonomi sulit Iya satu Kedua saya kan nggak punya jasa Nggak punya jasa Nggak punya jasa pak Keluarga ada di mana Di Purwakarta Di Purwakarta Kerja nggak Boro-boro kerja Bangunan kan karena mau sepi pak Proyek-proyek Proyek-proyek Pokoknya pesan saya Jangan ngambil barang orang ya Makasih pak ya Dan saya juga minta kepada pemerintah Inilah kondisi ekonomi Rakyatmu ini sampai dekat Siang-siang jam segini Mutar ke sana kemari Asa Dan salah ngambil barang Ini karena faktor ekonomi Inilah kita negara yang kaya Tapi kita dijajah secara ekonomi Inilah Inilah saya bilang Inilah rakyat Indonesia Yang tidak ada pekerjaan Makasih pak ya Ya Namanya Randi Mudah-mudahan Video ini sampai ke Kang Mulyadi Tau Kang Mulyadi Kan Dedy Kan Dedy Mulyadi Jangan sampai pak Kaliannya pasti malu pak Tau nggak Kenal nggak Itu rambai Itu rambai Siapa tau kasih dikasih kerjaan Amin Ya kan Dedy rambai Orang Purwakarta Mantam Bupati Purwakarta Saya kenal beliau Kamu kenal nggak Tau nggak Nggak pernah sih nonton di TV doang Kadang-kadang Tapi tau kan Ya mudah-mudahan Kang Mulyadi Sekarang Nanggota DPRRI Bisa membantu Warga Purwakarta Jadi pak Makasih pak ya Ya Randi ya Lanjut Makasih pak Nah itulah tadi Videonya kawan ya Kejadian tanggal 9 Mei 2023 Pada siang hari Jam 13.30 ya Sekitar jam setengah duaan Diterkam di CCTV saya Ini sadar Pembelajaran Apalagi di rumah saya ini Di perumahan saya Delbase ini Beberapa kali kejadian Barang hilang orang-orang ya Bahkan ada motor Ada apa rumah Inilah pentingnya CCTV Ya Di setiap RT Harus ada Inilah pentingnya ini Dan bagi sadaraku Ya sahabatku yang kebetulan Saat ini memulung Saya berpesan Jika Memulung Barang-barang bekas Jangan ambil Barang-barang Orang yang masih dipakai Ya Saya tahu Ya sadar-sadaraku Ada yang memulung Karena kebutuhan ekonomi Yang sulit Tapi jangan seperti tadi Oknum-oknum Yang ingin Mengambil barang yang masih bagus Ya Bagaimana Kalau di setiap RT Di situ tertulis Pemulung dilarang masuk Kalau pemulung dilarang masuk Rejeki kalian juga akan Terputus Di Bidang itu Jadi jangan sekali-sekali Ambil barang orang Ini juga Sadar-sadaraku Yang punya rejeki Ya Tolonglah rumahnya Dikasih CCTV Ya Kalau di RT Bisa urunan Buat CCTV Dikontrol Sehingga Kalau ada barang hilang Bisa di cek Ini kawan Mudah-mudahan ke depan Tidak terulang lagi Saya tadi itu Memberikan dia nasihat Agar tidak melakukan yang sama Bisa saja Kalau saya teriak itu Semua masyarakat disini Warga disini Berkumpul Yang saya khawatirkan Dia dihakimi Ya Karena apa Di sekitar permansa ini Sering terjadi pencurian Entah siapa yang melakukan Belum ada yang ketahuan Tetapi dengan adanya Seperti ini Takutnya masyarakat disini Emosi Maka Cukup saya ambil alih Saya pulangkan Orangnya Mudah-mudahan tidak Terjadi lagi di Tempat lain Ya Jangan lakukan itu Ini saja kawan Ini di perumahan LBS 2 Ya Kayaknya tadi Dia nyobrang Dari sobrang Perumahan harmonik Kalau tidak salah Dan ketahuan Tunggu Tunggu Takah Sog Dan Dan